Kebijakan Raja Selaku Kepala Pemerintah Yang Meresahkan Akan Diganti Penjabat Wali Kota Ambon, Bodhwini Watimena, memastikan akan melakukan pemecatan Kepala Pemerintah Negeri dari Raja Adat yang melaksanakan kebijakan tidak sesuai aturan dan meresahkan masyarakat. Penegasan ini disampaikan Penjabat Wali Kota Ambon saat memimpin apel pagi bersama para ASN, Camat, dan Lurah dan para Kepala Pemerintahan Desa Negeri di Kota Ambon pada Senin 25 September 2023 di pelataran Balai Kota Ambon. Dikatakan Bodhwini, ada berbagai laporan yang masuk dari masyarakat menyangkut kebijakan Kepala Pemerintah Negeri yang juga adalah Raja Adat tidak sesuai aturan dan mekanisme dan terkesan hanya dirinya yang memiliki kekuasaan penuh tanpa melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan. Atas berbagai laporan yang masuk, dirinya telah memerintahkan Kepala Bagian Pemerintahan Kota Ambon untuk memberikan teguran secara tertulis kepada yang bersangkutan dan jika tidak diindahkan, maka selaku Penjabat Wali Kota Ambon akan menggantikan dari jabatan Kepala Pemerintahan namun status Raja Adat tetap melekat. Pemberhentian Raja Negeri Adat dari Kepala Pemerintahan dapat dilakukan karena tidak bertentangan dengan aturan dan undang-undang yang berlaku mengingat Raja Negeri Adat diangkat sebagai Kepala Pemerintahan berdasarkan SK Wali Kota. Untuk itu ia kembali mengingatkan agar seluruh Kepala Pemerintahan Desa Negeri dapat menjalankan fungsi dan tugas sesuai dengan aturan dan mekanisme dalam roda pemerintahan Desa Negeri dengan tetap mengedepankan keterlibatan semua pihak dalam setiap kebijakan. Raja yang melaksanakan tanggung jawab atau kewenangannya dengan semena-mena bisa diberhentikan dari Kepala Pemerintahan. Jadi kalau ada Raja yang seperti itu bikin teguran kalau tidak diskursi dari Kepala Pemerintahan Negeri. Silahkan Raja yang mendekat, tetapi penyelenggeran pemerintahan kita berbukan. Tidak boleh merasakan masyarakat, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang membuat perpecahan dalam masyarakat. Kalau Raja Adat kita tidak ganggu dalam kapasitas adatnya. Tetapi kapasitas sebagai penyelenggara pemerintahan, Kepala Pemerintahan Negeri itu bisa diangkat dan diganti kapan saja sesuai dengan aturan yang bertanggung. Selain menyangkut persoalan Kepala Pemerintahan Negeri di Kota Ambon, Bodewin juga mengingatkan seluruh ASN pada lingkup pemerintahan Kota Ambon untuk memastikan netralitas sehubungan dengan masuknya tahun pemilu yang akan berlangsung pada 2024 nanti. Kepala Pemerintahan Negeri